Intro Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyalurkan 25 paket bantuan bahan bangunan berupa semen dan seng kepada 25 kepala keluarga pada 11 distrik di Kabupaten Fakfak Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Albus Ali Baham Temumere MTP pada halaman kantor bupati Fakfak Senin 13 November 2023 Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Legius Wanimbo di sela-sela penyerahan bantuan kepada media diskominfo Papua Barat menyebut bahwa bantuan bahan bangunan dapat dianggarkan melalui anggaran APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 Lebih lanjut kata Wanimbo bahwa bantuan tersebut merupakan stimulus guna membantu meringankan beban masyarakat agar pengintasan kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi dapat terwujud Oleh sebab itu, sebagai dinas yang telah menyediakan bantuan tersebut Pihaknya berharap masyarakat penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan yang diterima dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk membantu menggunakan tugas pemerintah penelusuan pemerintah bidang pemerintah masyarakat kemiskinan ekstrim, kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi ini salah satu faktor dari kebutuhan-kebutuhan dasar Dari Kabupaten Fakfak, Media Diskomunfo Bapak Barat melaporkan